Halo kawan ku semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Untuk teman-teman saya petani lele yang ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia Nah, jumpa lagi dengan saya di Senda Catfish Channel Tentunya channel yang membahas tentang cara budaya lele yang baik dan benar Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya Tentang cara budaya lele kolam terpal part 8 Karena kemarin saya sudah membahas tentang cara budaya lele kolam terpal part 7 Kali ini di part 8 kita akan membahas tentang macam-macam penyakit ikan lele dan cara mengatasinya Oke kawan-kawan, sebelum kita lanjut pembahasan Saya jelaskan dulu Lebih baik itu mencegah daripada mengobati Karena apa? Karena mengobati itu belum tentu mengatasi Tapi kalau mencegah itu sudah pasti menghindari kita dari masalah Oke kawan-kawan langsung saja lanjut Yang pertama yaitu penyakit moncong putih atau jamur Nah, moncong putih atau jamur ini biasanya menyerang pada benih kanele Nah, ini penyebabnya karena jam tebar benih lele yang salah Yang kedua yaitu karena benih kelamaan di perjalanan Yang ketiga yaitu suhu air kolam yang masih hangat Nah, penjelasannya seperti ini Ketika kita tebar benih di jam yang salah Atau kita tebar benih saat air kolam masih hangat Artinya kita tebar benih di siang hari, sore hari atau malam hari Nah, waktu siang hari otomatis permukaan air kolam itu masih hangat Nah, ketika benih lele dalam perjalanan Itu benih lele kondisinya sedang stres Nah, kalau sampai kita tebar benih Lalu air kolam masih dalam suhu air yang hangat Nah, maka nanti benih akan melepuh kumis dan kulitnya Nah, ini ciri-cirinya benih lele yang terkena penyakit jamur atau moncong putih itu Kumisnya putih dan badannya kayak seperti kudisan Dan itu biasanya akan menggantung di permukaan air kolam Satu hari setelah tebar benih Nah, ini cara mencegahnya yaitu Hindari tebar benih lele di jam siang hari, sore hari atau malam hari Nah, kita tebar benih di pagi hari Sudah sering saya jelaskan di video saya itu Untuk menghindari penyakit jamur atau moncong putih Nah, dan yang kedua yaitu Berilah atap kolam Satu hari sebelum tebar benih Makanya itu Berilah atap kolam Satu hari sebelum tebar benih Dan atap kolam dibuka lagi setelah ikan lele Sekitar satu minggu Karena setelah satu minggu itu kondisi Ikan lele sudah stabil Nah, sebelum tebar benih Alangkah baiknya Kita siapkan bak penampungan dulu Nah, bak penampungan itu Kita isi pakai air kolam yang ingin kita tebar benih tadi Misal kita mau isi kolam di kolam A Nah, sebelum kita tebar benih bibitnya Jangan langsung ditebar Nanti ikannya akan stres Nah, bak tadi Kita isi pakai air kolam yang ingin kita tebar benih tadi Nah, kita taruh di bak itu Setelah itu Air yang ada di dalam plastik atau jerigen yang berisi benih tadi Kita buang airnya Nah, kita ambil benihnya saja Lalu benihnya kita masukkan ke dalam bak penampungan tadi Nah, biarkan selama 15 menit kurang lebihnya Biar ikan menyesuaikan kondisi air yang ingin kita tebar benihnya tadi Nah, setelah 15 menit Lalu kita tebar benihnya Dan jangan sampai kita tuang Tapi, letakkan saja Airnya biar masuk Nanti ikannya akan keluar dengan sendirinya Jangan langsung kita tuang Nanti benihnya akan stres Nah, biarkan saja Biar benihnya keluar dengan sendirinya Nah, itulah cara untuk mencegah penyakit jamur atau moncong putih Nah, dan usahakan beli benih yang dekat dari rumah kita Agar perjalanan tidak jauh Karena kalau jauh nanti ikannya akan semakin stres di perjalanan Nah, yang kedua yaitu Penyakit kudisan atau aeromonas Nah, ini yang sering terjadi Ketika kita menguras kolam Nah, ini penyakit ini terjadi satu hari setelah kita menguras air kolam Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saat kita menguras air kolam Otomatis besoknya air kolam akan bening atau jernih Nah, ikan lele kalau stres ini biasanya terjadi pada ikan lele dumbo Nah, ini ciri-cirinya ikan lele dumbo Kalau stres itu kulitnya akan merah-merah seperti kudisan Ini biasanya itu dia akan kebalik atau jungir walik di dalam kolam Nah, itu pada miring-miring ini berananya siripnya pada merah-merah Nah, kepalanya merah-merah seperti kudisan Nah, itu ciri-ciri ikan lele yang terkena penyakit aeromonas Nah, itu cara mencegahnya sama seperti saat kita mau tebar benih Nah, kita beri atap kolam Pagi hari Jika kita mau kuras sore hari Nah, pagi harinya kita kasih atap kolam Nah, kita puasakan dulu Jangan kita kasih makan Nanti pakannya akan dimuntahkan lagi Itu malah akan jadi tambah masalah lagi Kalau kita kasih makan paginya Kita kasih atapan kolam Lalu sorenya kita kuras Nah, kuras jangan dikuras semuanya Tapi sisakan sedikit kira-kira 10% Jika ketinggian air itu 80% Nah, yang kita kuras itu sekitar 70 atau 65 atau 60 cm Nah, sisakan 20 atau 10 cm Itu untuk Setelahnya pemicu agar air kolamnya matang lagi Nah, penutup kolam itu tujuannya untuk Ikan lele mengumpet Oh, no Tersembunyi Kalau di sini itu namanya mengumpet Nah Saat siang hari Dalam kondisi air kolam yang masih bening Ikan lele itu tidak tahan Artinya Dia akan mencari tempat yang gelap Nah Kalau tidak ada tempat yang gelap Otomatis ikan lele akan stress Makanya itu Dia akan Seperti kudisan merah-merah Nah, makanya itu saya sarankan untuk Memberi atapan kolam Agar ada tempat berlindung Atau tempat yang gelap Untuk ikan lele bersembunyi Nah, makanya itu Saya sarankan untuk memberi atapan kolam Dan atapan kolam dibuka lagi setelah satu minggu Saat kondisi ikan sudah mulai membaik Nah, itu cara mengatasinya Dan yang ketiga yaitu Penyakit kembung Nah, penyakit kembung itu ciri-cirinya Perutnya buncit Seperti kena anjab Dan menggantung di permukaan air kolam Nah, ini penyebabnya sudah jelas Ini karena pencernaannya bermasalah Dan biasanya ini terjadi karena Pakan yang tidak dibibis Atau pakan yang tidak diberi probiotik Nah, saat pakan dalam keadaan kering Otomatis pakan akan mengembang di dalam perut Ini sudah sering saya jelaskan berkali-kali Hari ini saya jelaskan lagi Nah, saat pakan dalam kondisi kering Otomatis pakan akan mengembang di dalam perut Nah, nanti pencernaan ikan akan terganggu Makanya itu pakan tidak bisa dicerna Dan mengembang di dalam perut Akhirnya apa? Perut ikan kembung atau mengembang Dan dia akhirnya stres Tidak mau makan Karena pakan yang ada di dalam perut Tidak bisa dicerna Akhirnya dia stres Dan menggantung di permukaan air kolam Nah, itu makanya Bibislah pakan terlebih dahulu Dengan probiotik Nah, kenapa harus dengan probiotik? Karena probiotik itu Menggantung bakteri baik Nah, karena Saat perut ikan kembung Itu ada bakteri jahat Yang menyerang Usus ikan Atau sistem pencernaan ikan Makanya itu kita Membibis pakan dengan probiotik Karena probiotik itu Mengandung bakteri yang baik Nanti bakteri baik akan Menyerang bakteri yang jahat-jahat itu Nah, makanya itu Agar perut ikan tidak kembung Bibislah pakan terlebih dahulu Dengan probiotik Bebas mau probiotik apapun Saya tidak Menyalankan probiotik ini Ini, ini, ini Tapi saya menggunakan Probiotik rabel Yang bisa dibuat sendiri Yang pasti Murah Tidak tergantung pada Probiotik Pabrikan Itu makanya itu Jadi petani itu harus Apa Inisiatif Artinya Artinya itu harus pintar Untuk Mengatasi Segala Medan Penyakit Atau Kebutuhan biaya yang semakin Membengkak Nah Kalau kita bisa membuat Probiotik sendiri Kita tidak perlu lagi Tidak perlu lagi Membeli Probiotik di pasaran Nah Itulah kawan-kawan Semuanya Macam-macam penyakit ikan ele Dan Cara mencegahnya Ingat Lebih baik Mencegah Daripada mengobati Karena mengobati Itu belum tentu Mengatasi Tapi kalau mencegah Itu jelas Menghindari kita Dari masalah Oke kawan-kawan Itulah tips dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Ikuti terus channel ini Tentunya di Sentet Catfish Channel Channel yang membahas Tentang cara Berdaya lele Yang baik Dan benar Oke Salam Amis dari saya Dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati